Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku sedih dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut ada main belakang di balik putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Menurut Habibur Rahman, sebagai seorang menteri tak seharusnya Mahfud main tuduh. Anggota Komisi 3 DPR itu menilai putusan pengadilan yang kurang cocok dengan pandangan pribadi sebaiknya disikapi secara bijak agar tidak menambah kegaduhan. Habibur Rahman pun meminta semua pihak untuk tidak menggulirkan isu liar terkait putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menduga ada permainan di balik putusan PN Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda pemilu. Dia menegaskan pemilu 2024 akan berjalan sesuai aturan. Saya agak-agak ini ya, agak-agak sedih juga melihat respon berbagai pihak yang harusnya kapasitas intelektualnya bagus, tapi meresponnya itu seperti orang cari panggung saja. Ada seorang menteri yang ngomong, maski ada yang lain. Pak Mahfud maksud saya, ini saya ingin nama Mahfud, M-A-H, M-U-D gitu. Saya sedih, anak semester 1 Fakultas Hukum aja tahu pak, kalau kita menduduk itu kita harus membuktikan. Bisa tadi membuktikan? Gitu kan? Di luar itu banyak lagi, jangka dan lain sebagainya, di luar kompetensi. Iya mongko, KPU sendiri kan sudah diberikan kesempatan menyampaikan eksepsi, ya. Lalu sekarang membanding.